bantuin gue doang disini kita butuh engineering yang sangat banyak dan masih banyak juga PR di kartu prakerja jika kalian punya motivasi untuk membantu, mau melayani seluruh rakyat Indonesia ya kesini gitu, jadi istilahnya disini juga melayani masyarakat Indonesia bukan berarti tanpa digaji ya, basically di prakerja juga we trying to pay you guys itu sesuai dengan harga market, if you have salary current salary lo berapa sekarang we can match gitu kalau ada yang tertarik, mereka bisa cek infonya dimana bro? bisa jepri aja ke twitter twitter, github, instagram itu hengkeardo hengkeardo, pake i hengkeardo, a-r-d-o, link innya ya di search aja, hengke si hombing satu itu, kalau selamat datang di ceritanya developer podcast yang menampilkan developer programmer atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia bersama saya Riza kita akan menggali bagaimana mereka berjuang suka dukanya dalam perjalanan karir hingga kesalahan konyol saat modding podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital digital di Indonesia dan sekarang kita sudah bersama teman-teman di komunitas nih udah cukup lama juga terus juga developer dulunya terus pernah jadi founder juga pernah jadi CTO terus jadi VP product ya cukup lengkap ya dan sekarang udah jadi direktur prakerja kita sambut aja Pak Direktur hengke si hombing halo gimana kabarnya bro halo bro kabar baik siap-siap saja gimana kabar disana disini baik-baik juga gimana kegiatan terakhir ngapain nih kemarin baru pulang apa namanya kayak ada acara dinas dinas kerja ke Biak ya Papua Kabupaten Biak disana 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 kita kayak apa namanya melakukan sosialisasi terus pendampingan daftar 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 jadi penerima kartu pendaftar jadi penerima kartu prakerja gitu ternyata kenapa kita kunjungin karena tahun ini dari ya tahun ini kita udah buka gelombang itu dari batch 12 sampai berapa ya kemarin 19 berarti ada 7 batch itu gak ada gak ada pendaftarnya gitu Pak tahun lalu itu mereka ada sekitar 5 atau 10 gitu nah ini kenapa gak ada akhirnya kita kita coba kunjungin lah jadi kita disana itu kayak buka buka ada 10 bot gitu kita undang beberapa warga-warga sana untuk daftar gitu dan kebetulan juga hari minggu hari kapan tuh hari kamis lalu sampai hari minggu itu lagi buka gelombang ya prakerja ya lagi buka rekrutmen untuk 800 ribu nah itu dari biaknya ada sekitar lumayan sekitar 150 lebih kayaknya yang daftar dan berhasil lolos gitu jadi terakhir kerjain ya gitu lah sekarang banyak kan ngurusin ngurusin-ngurusin kayak gitu jadi istilahnya sekarang kadang kayak kemarin juga ngecek lah kenapa kenapa mereka daftar ternyata memang ada beberapa daerah yang agak susah akses internetnya gitu-gitu atau komunikasinya juga mungkin memang gak nyampe ya oke nah sekarang kita ceritanya tarik mundur dulu ke belakang awal mulanya lu tertarik ngoding itu kapan dan gimana ceritanya iya oke kalau dibilang tertarik ngoding ya mengenal yang namanya ngoding codingan itu atau bahasa programan itu justru di saat kuliah gue pertama kali kenal internet bahkan itu di sejak masuk kuliah dan itu di Jakarta jadi selama gue dari hidup sampai SMA itu gue belum pernah yang namanya kenal internet taunya komputer itu ya cuman komputer PC dan itu juga di SMA hanya untuk ngetik ya Microsoft Word dan lain-lain gitu jadi gak tau yang namanya internet gak ngerti yang namanya bahasa programan bahasa programan dan lain-lain jadi yang pertama kali gue tau itu coding ini belum interest ya belum interest itu ya pertama kali kuliah itu di 2005 ya di Jakarta ya nah itu pertama kali ngoding baru dari situ tau ada internet baru disuruh bisin bahasa programan pakai logik-logik gitu oh gitu ya karena mungkin memang udah pendidikannya diambil memang pendidikan formalnya adalah teknik informatika ya mau gak mau harus diseriusin nah dari situ mulai di semester-semester tiga lah baru mulai menarik tuh belajar bahasa programannya diseriusin ya mulai bikin kayak aplikasi-aplikasi kecil tuh pakai pakai pascal pakai pakai apa lagi kobol gitu dari kalau ditanya dari SD sampai SMA gue gak pernah bercita-cita jadi seorang gak pernah terbayangkan bahwa gue menjadi seorang IT gitu karena dulu di mimpi di mimpi gue itu gue pengen jadi seorang orang tua gue pengen gue jadi seorang dokter dan gue pengen jadi seorang arsitek gitu sangat jauh gak dipertolak tapi akhirnya ya arsitek software kan bisa bro di saat gue mulai lulus kuliah gue mau jadi apa ya gitu gue gak pengen jadi dokter seperti keinginan orang tua gue dan gue akhirnya memilih untuk ngambil arsitektur lah di ITS waktu itu dan kebetulan sebenarnya dulu itu 2005 sebenarnya lulus di Universitas Pajajaran kedokteran tapi gak diambil nah itu break setahun di 2004 2005 akhirnya milih ya lah ke Jakarta aja lah cari lah nanti apa kayak yang lagi tren nah per some cases gue kemana gitu di Medan terus ngeliat ada sebuah brosur ini STMIC gitu sekolah tinggi ilmu informatika gitu di Medan terus ngeliat-ngeliat bikin ini bikin software oh menarik ini ya kok bisa ya bikin sebuah software dengan sebuah script doang nah cari-cari lah itu kampus di Jakarta yang swasta kan pilihannya lah itu ada dulu tuh Binus sama Gunadharma terus yang ngeliat-ngeliat budget kok kayaknya lebih murah Gunadharma yaudahlah ambil aja duit ambil aja yang murah tapi gak begitu gak begitu jelek gitu ya satu sisi budget concern karena gue juga istilahnya hanya pengen just in case gue cuman bertahan setahun dua tahun di jurusan itu gue bisa move ke jurusan lain gitu jadi gak spending duit di awal-awal semester gitu sih bahwa perjalanannya akhirnya gue masuk cemplung ke dunia IT pertama kali dan belajar modi jadi berdasarkan ini ya hype ya lu milih IT-nya berdasarkan hype ya betul termakan iklan ya termakan iklan termakan iklan tapi memang malas pindah kampus juga dan kebetulan udah ketemu teman kuliah yang cukup asik juga ya jadi ya yaudah lah udah lanjutin aja lah disini udah gitu aja sih bro awalnya kalau untuk pertama kalau pertanyaannya pertama kali kenal programming ya oke nah kalau mungkin bisa diceritakan lanjut habis selesai kuliah terus karirnya dari mulai first graduate sampai sekarang singkat-singkat aja bro oke ya oke kalau dulu habis kuliah sebelum lulus kuliah sebenarnya gue udah kerja gue lulus 2009 gue kerja itu udah mulai 2008 gue 2008 itu udah kerja di perusahaan software konsultan di daerah Harmoni Jakarta itu gue bikin software tracking logistik itu pake PHP itu waktu itu itu PHP karena udah dipelajarin kan di semester 5 atau 6 PHP dipelajarin itu setelah semester 6 gue lulus eh bukan lulus setelah semester 6 gue coba cari kerjaan in parallel dengan kuliah juga terus setahun disitu setahun setengah lulus kuliah baru gue masih kerja ke perusahaan logistik eh perusahaan software house lagi itu bikin aplikasi judi poker online gitu lah tapi itu cuman bertahan 3 bulan and then move ke perusahaan digital agency ya iya digital agency akhirnya pindah ke perusahaan digital agency disini hampir lah hampir lama lubang yang lama hampir 2 tahun era-era digital lah era-era boomingnya keluar-keluarnya itu facebook dulu banyak tuh bikin-bikin facebook apps gitu-gitu di dalam facebook itu dibikin apps nah itu kerjaan dulu dan itu memang semuanya itu adalah berbasis web kan ya PHP bikin HTML CSS nah mulai dari situ ya pindah-pindah lah ya ke grupnya jarum ada namanya itu smooth api incubator gitu mereka bikin sebuah aplikasi main social media gitu main talk oh iya sebelumnya sempat kerja sebelum ke main talk sempat kerja ke perusahaan Australia jadi sempat kerja sama pusat Australia setahun remote dari Jakarta terus abis itu masuk ke grup MCM tadi bikin social social channel talk gitu lah mirip-mirip kayak YAMI RC atau apa lagi namanya dulu main talk nah abis itu baru pindah ke Wigo jadi engineer juga bikin-bikin meta search traveling bisa cari cari tiket pesawat hotel dan paket liburan terus pindah kemana lagi and up-nya itu ya pindah ke OLX 2014 kalau gak salah iya 2014 terus akhirnya memutuskan itu di 2015 akhir resign dari OLX untuk bikin urban hire nah itu berjalan 3 tahun ya jadi founder dan CTO juga ya long story short ada satu satu case atau gimana lah gak quite gak quite good lah kayaknya perjalanan karirnya sebagai founder ya beda visi-misi akhirnya oke mungkin perjalanan saya sebagai founder disini dulu akhirnya move ke salah satu grup Sinarmas bikin aplikasi loyalty gitu payment-payment loyalty cashback itu jadi PP product jadi switch itu dari CTO PP product karena kayaknya apa namanya interestnya itu udah justru ngeliatnya kayaknya membuat sebuah produk itu teknologi di belakangnya itu one thing itu adalah the next delivery delivery-nya tapi gimana cara mengembangkan di saat produk ini udah bagus dibuat engineer how to growing this product dari user base retention dan lain-lain itu kayaknya banyak dipegang sama orang-orang produk maupun orang-orang marketing atau growth hacker nah kayaknya kalau selamanya di engineer kayaknya fokus kita hanya deliver good product cuman deliver good product good software tapi how to growing that software sehingga user base-nya bagus memikirkan retention user user experience nah itu kayaknya part di produk yang akhirnya yaudah kayaknya next-nya setelah urban air ke PP product tapi satu setengah tahun disana ternyata dapat kesempatan untuk berbakti buat negara ngurusin kartu prakerja gitu sih bro oke nah ngomongin kartu prakerja apakah ngurusin prakerja ini adalah kontribusi yang paling membanggakan sejauh ini tergantung ya atau ada yang lebih membanggakan lagi kalau secara personal mungkin gue banyak berkembang itu di saat masa sulit ya masa sulit di urban air ya 3 tahun gitu itu really-really kayak roll coaster ya up and down itu terasa banget tiba-tiba dapet funding terus besok selang 2 bulan kita harus mikirin air revenue itu kayaknya disana kayaknya kalau dibilang tapi kalau kontribusi definisi kontribusi sebagai rakyat Indonesia ya pasti di kartu prakerja makanya tadi gue bilang tergantung kondisi kita mau kontribusi sebagai apa sebagai rakyat Indonesia ya gue ngerasa personally gue banyak dampak memberikan dampak itu di kartu prakerja udah hampir 1 tahun setengah ya 1 tahun setengah pas disini ya dari Maret 2020 sampai sekarang bulan September bener 1 tahun setengah kalau dibilang dampak sosialnya ya dampak sosial gue sebagai rakyat Indonesia penerima kartu prakerja 8,8 juta gitu kan dana APBN itu total sekarang itu hampir 40 triliun dikurangin operasional bilang lah itu jadi 39 triliun koma something selain 8 juta masyarakat tadi yang kita tolong put aside masalah itu mereka tujuannya ngambil gara-gara bansos atau apa gitu ya instead of purpose tujuannya mereka untuk ngambil pelatihan itu satu satu lagi itu di era pandemik ya Uruk jadi setelahnya we really really help mereka itu ada beberapa orang yang merasa bahwa 600 ribu di transfer itu itu udah ibaratnya biaya hidup mereka selama 2 minggu gitu karena berdasarkan survei ternyata 600 ribu itu bisa untuk kebutuhan rumah tangganya mereka 600 ribu kebutuhan rumah tangganya mereka itu bisa sama 1 juta sampai 1,5 juta jadi 600 ribu itu ibaratnya kita berikan bantuan 600 ribu insentifnya itu bisa memenuhi kehidupannya keluarga mereka ya misalnya si ibu yang dapat itu udah bisa memenuhi kebutuhannya mereka itu satu di sisi penerima di sisi lain gue gak tau angkanya ada sekitar hampir 1700 ya kalau diakumulasi totalnya dari tahun awal prakerja sampai sekarang yang kita bantu kita bilang perusahaan lembaga pelatihan ini ujung-ujungnya perusahaan ada PT-nya badan hukumnya perusahaan-perusahaan ini juga kita bantu kita bantunya gimana they get transaction revenue pembelian untuk pelatihan atau training mereka di era di era covid jadi gue ngerasa kalau dibilang kontribusi sebagai masyarakat Indonesia i'm really big juga bahwa ya gratisisi kalau orang bilang kan ya kontribusi gue bayar pajak ya i still paying my tax juga walaupun kerja di government tetap aja potong pajak gaji gue gitu kan jadi what put aside yang masalah kontribusi dari sisi potong pajak ya dana pajak tapi helping masyarakat di era pandemi itu gue ngeliatnya sebagai bakti gue sebagai warga negara tapi kalau dibilang kontribusi personal untuk beberapa titik gue di urban air itu banyak yang help beberapa engineers mungkin dari awal itu nobody gitu yang istilahnya orang yang pertama kali coding gitu sebagian kan sebagian dulu kan ada 2 atau 3 orang kita ambil juga kan lulusan activate dari kalian iya dari activate kita ambil terus masuk ke urban hire terus sekarang itu mereka udah growing mungkin sekarang itu posisinya di beberapa startup unicorn atau big-big startup yang udah roundnya mungkin series B itu mungkin mereka udah level senior engineer atau engineering leader bahkan ada engineering manager so ya gue merasa itu kontribusi gue untuk buat mereka gitu istilahnya real nyata bahwa personally gue coaching mereka ambil mereka dari yang sebelumnya mungkin gak ngerti apa-apa gitu karena dulu ya namanya startup kecil ya belum nge-hiring juga ya pasti kalah lah sama unicorn-unicorn ya mau minta gaji mahal manalah sanggup gitu akhirnya kontribusi gue untuk membantu mereka gue ngerasain disitu kalau secara personal yang bisa gue banggakan dan banyak pelajaran banget yang gue dapet gitu ibaratnya itu kayak gue ngambil master kali ya MBA kali ya jadi selama gue kuliah 3 tahun itu ya jadi kayak bener-bener langsung diterlepar ke kolam ke samudera gue harus berenang sendiri mikirin revenue gimana growing startup ngebayarin payroll terus bikin produk yang bagus pitching ke klien bikin laporan investor jadi lumayan banyak gue pelajarin di urban air kalau dibilang kontribusi tapi dampak untuk rakyat Indonesia ya gak ada lah yang bisa ngalahin mungkin dari kartu prakerja ya 1,5 tahun ya 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 Haktifet juga salah satu yang menerima dampaknya juga nih amin amin wah senang aja dengernya kalau banyak yang terbantung jadi justru sebenarnya kalau dibilang ya gue kan UV juga sih di pemerintahan gini ya kalau ngadapin birokrat pemerintahan dan lain-lain itu sebenarnya agak stress sih bro makanya kadang kalau misalnya kita ke daerah ketemu testimoni orang-orang di daerah itu ya jadi bener-bener kita datangkan kita kunjungin mereka ya misalnya kita suruh datang ada yang kita suruh datang ke eventnya kita terus ngomong itu kadang kita kayak terbayarkan gitu kayak kerja kerasnya gue disini kerja keras tim engineer disini gitu kerja tim disini yang susah payah tiap hari harus banting tulang untuk mikirin supaya anggarannya benar dikelola supaya tata kelolanya benar sehingga gak ada yang negara yang dirugikan dan lain-lain itu kayak terbayarkan gitu lelahnya itu kalau udah dengar apa namanya testimoni anak-anak itu bahwa iya terima kasih apalagi yang di daerah-daerah timur ya yang ibaratnya mereka kayak mimpi aja gitu bahwa they have equal access gitu equal access mereka bisa akses plat aksesnya adalah satu internet mungkin iya satu lagi adalah equal access yang mereka dapatkan di saat mereka mendapatkan pelatihan apa yang mereka dapatkan dari daerahnya mereka misalkan di di Biak di Sulawesi Utara dan ujung-ujung sana di Papua dan lain-lain di NTB NTT Lombok dan lain-lain yang mungkin pelatihan yang mereka dapatkan itu mungkin akan sangat jarang mereka dapatkan kalau gak online mereka bisa menyicipin pelatihan yang sama yang dirasakan oleh orang Jakarta juga kota-kota besar Bandung Surabaya Medan ya pasti itu-itu aja yang selama ini yang mungkin mendapatkan pelatihan yang layak jangankan ya jangankan pelatihan yang namanya pendidikan kan gitu juga guru-guru di daerah sana kan mungkin kualitasnya juga sangat jauh dengan kualitas yang di Jakarta jadi gue ngerasa yang penyembangat gue kayaknya itu ya nah kalau sebaliknya yang pengalaman yang memalukan ada gak sih? pengalaman yang memalukan itu ketahuan bikin startup saat jadi employee itu sebenarnya gak memalukan ya cuman iya bisa dibilang memalukan tapi sesuatu yang membanggakan mungkin ya kalau misalkan gak ketahuan gak akan jadi juga urban air mungkin yang memalukan itu adalah yang memalukan yang memalukan adalah di saat gue oke yang memalukan pertama kali adalah di saat gue pernah itu di invite ke Y Combinator kita gak bisa jawab ada satu atau dua pertanyaan yang kita gak bisa jawab itu kita sangat sangat shock banget sih jadi setelahnya yang extremely bener-bener sangat disayangkan mungkin kalau kita dulu bisa sedikit saja menjawab pertanyaannya mereka itu mengexplain dan namanya kalau beras sedikit mungkin akan beda cerita kali ya untuk pendanaan ataupun urban air itu seperti apa jadinya gitu sih apa tuh pertanyaannya? satu gini pertanyaannya sebenarnya simple banget tapi unexpected bro kayak dibilang gini adalah how urban air to be 10 billion dollar company lu bayangin gak pernah terbayangkan dan unexpected awalnya kita awalnya kita udah pitching itu tentang teknologi kita tractionnya kita terus tentang scrapping-scrapping terus tiba-tiba ditanya yang kayak gitu oke oke good product good technology oke now the last the question is how urban air to be a 10 billion dollar company belum kebayang ya pada saat itu kali ya ya unexpected kan gitu kayak 10 billion dollar ya istilahnya kan kalau kita jawab ngasal juga ya kan kita jawab juga istilahnya kita bilang revenue dulu itu belum nyampe 1 juta US dollar gitu revenue-nya ya at that month gitu itu kayaknya setelah urban air kayaknya gak nyampe belum nyampe 100 ribu bahkan 100 ribu US dollar belum nyampe karena baru 6 bulan atau 8 bulan lah urban air waktu itu nah itu pertanyaan itu yang gak bisa kita jawab even gue sama CEO gue waktu itu juga memang gak bisa jawab yang akhirnya oh shit gitu mereka itu kayak cuman nungguin terus ngeliatin gitu dan ada salah satunya salah satu yang interview itu kalau gak salah Sam Allman itu agak gak tau dia melecehkan atau gak terus dia tiba-tiba ngeletakin laptopnya di bawah meja terus dia jongkok di kursinya dia gitu atau alasannya dia sih kedinginan oh damn gue ngerasa itu kayaknya dipermalukan gitu dipermalukan ya jadi pada saat apa dapat pertanyaan itu kalian langsung diem gitu ya mikir kali ya betul itu kayak gak salah 5 menit kita bener-bener hening mikirin terus gimana menjawab iya awkward moment mereka juga cuman diem aja mereka discuss megang laptopnya lah gitu-gitu pengalaman yang tapi lumayan seru juga ya pengalaman apa dapat kesempatan untuk interview diundang ke sana juga kan ke YC nya kan iya 5 hari dan tapi sebenarnya itu interviewnya cuman 1 hari kan cuman itu kalau gak salah waktu itu di hari kita itu ada di angkatan kita itu 2016 ya itu ya 2016 itu ada 500 yang diundang dari seluruh dunia yang nge-play itu 5 ribu 5 ribu lebih kalau gak salah 5 ribu lebih startup yang diterima mereka itu untuk disuruh datang itu cuman 500 salah satunya kita satu-satunya di Indonesia waktu itu tahun itu sayangnya belum berhasil masuk ya iya pengalaman pertama itu mungkin maybe next iya mungkin next time kali ya tapi setelah itu kayaknya ada kan ada beberapa startup Indonesia yang masuk kan iya mulai dari situ kayaknya udah mulai banyak kalau gak salah mulai banyak lah ya pay pass apa lagi ajaib ya gitu-gitu banyak kayaknya udah mulai 2017 itu udah mulai banyak kayaknya akhirnya startup Indonesia akhirnya mungkin udah mulai banyak tau ya Y Combinator juga mungkin jago sosialisasinya ya masuk ke Indonesia nya juga benar komunikasinya jadi brandingnya yang akhirnya banyak startup Indonesia yang mulai berani submit gitu oke nah menarik nih bahas tentang prakerja lagi gimana ceritanya kok bisa masuk prakerja kayak yang tadinya startup startup-startup-startup bikin startup terus kerja di startup tiba-tiba kok masuk ke pemerintahan gitu bisa di spill sedikit aja oke gue bersingkat aja ya dulu itu itu tepatnya adalah di bulan gue join ditetapkan jadi direktur di Kartu Prakerja itu 2020 17 Maret dan gue itu kenal prakerja istilahnya bersinggungan dengan prakerja itu di awal Januari mungkin 10 belasan gitu lah itu gue bersinggungan dengan Kartu Prakerja bersinggungannya adalah mereka mencari seorang advisor atau konsultasi konsultasi lah untuk membantu mereka just to make sure ngedesain programnya itu apa namanya ekosistem atau integrasinya seperti apa gitu kan gue kan ya gimana ya bro kan kita dari dari komunitas ya dari yayasan orang minta tolong ya namanya datang-datang dulu kan gitu kan ya namanya juga mau membangun Indonesia kan kita dulu kita kan didipek juga kan saat itu jadi akhirnya dikontak yaudah gue dateng dikontak itu dulu dari tim KSP kantor staff presiden dikontak akhirnya gue ketemuan lah itu nah ketemuan ditanya-tanya dipresentasiin lah dipresentasikan lah skema-skemanya seperti apa program Kartu Prakerja 80% mirip lah seperti sekarang ya mirip seperti sekarang yang didesain Kartu Prakerja itu nah akhirnya gue bantu oke kayak gini-gini udah gue bantu gitu aja bro gue jelasin harusnya begini bu begitu-begitu udah akhir dari situ kayaknya gue istilahnya ngeliat ini apa oh ternyata ngerjain ini proyeknya si proga janji kampanye-nya si Pak De gitu kan oke udah I'm not having interest untuk join juga kan sebenarnya ditawarin mau gak mas nanti ini bantu-bantu kita full time oh jadi apa ya bebas mas Engki mau apa direktur atau apa atau saya mau tapi ya saya advisor eksternal aja ya gak usah interest di dalam mungkin saya advisor personal aja buat ibu atau tim KSP gitu tapi jangan di dalam kartu prakerja udah long story short bantu-bantu lah itu terjun lah diajak lah itu ke KSP diajak gue bantu-bantu nah sebenarnya itu kayak ini bro apa namanya mungkin memang berjodoh ya di saat itu memang cashback juga lagi gue lagi galau juga posisi gue di cashback galau itu adalah I will still follow apa namanya still continue my career in cashback karena kan waktu itu baru pergantian manajemen ya CEO-nya resign tahun sebelumnya itu setelah gue baru 6 bulan CTO-nya resign CTO sama CEO-nya resign terus eh 2019 akhir CEO-nya resign gitu gue mulai explore sebenarnya opportunity di luar mulai ke ticket.com ke grab terus beberapa lain lah gitu ada offering-offering dari big-big startup tapi bukan unicorn udah offer udah beberapa di tangan tiba-tiba di bulan Maret ditawarin terus pandemik lagi kan kondisi pandemik lagi ya akhirnya aduh pandemik udah bahaya nih dan ini se-Indonesia kayaknya bakal banyak pengurangan karyawan nyari kerja juga bakal susah dan satu sebenarnya mikirnya kayaknya kalau join ke Senara pun kayaknya pressure-nya bakal tinggi banget nih di era pandemi gini mendingan yaudahlah akhirnya yaudah gue consider lah itu kartu prakerja terus ya ngeliat juga sebenarnya desain programnya kan sebenarnya gue lumayan kenapa gue juga incas dari bulan Maret sampai akhirnya Maret eh dari bulan Januari sampai Maret itu gara-gara ngeliat programnya juga bro kayak transparan semua orang berhak untuk daftar gak ada gak ada intermediary istilahnya lewat lewat RT lah lewat Lura itu gak ada jadi itu melihat gue sungguh transparan gitu dan ternyata orang bebas untuk membeli pelatihan apa aja itu semuanya hak diberikan ke si penerima semua semua lembaga pelatihan kalau mau ikut bisa ikut bisa bekerja sama gitu jadi really really open kompetitifnya juga terlihat gitu bahwa kalau misalnya satu LP ngejual pelatihan yang mirip-mirip jenis pelatihannya ya tinggal kompetisi harga aja mana yang beli gitu kan wah gue ngeliat wah ini bagus kayaknya ekosistemnya yaudah kenapa gak gue bantuin udah akhirnya yaudah saya bilang yaudah deh bu saya coba bantuin saya kasih CP-nya yaudah bulan Maret ditetapin gitu bro jadi kecemplung juga ya awalnya bantu-bantu terus akhirnya yaudah berenang aja sekalian gitu ya iya betul dan dan kalau gue bilang sih selalu gue bilang kalau gak pandemik mungkin beda cerita kali ya dan ini juga dan satu yang gue pikirkan satu selain itu ini juga sih bro maksud gue gini kesempatan gue untuk berkontribusi disini maksudnya untuk opportunity ini kan mungkin itu satu kali seumur hidup kali ya itu yang gue itu yang gue pikirkan bahwa ini satu kali seumur hidup tapi kalau misalkan let's say ya ada yang nawarin disana role misalkan jadi SPP product lah atau PP product chip product atau something di startup mungkin opportunity opportunity itu akan bisa banyak akan datang lagi one day sih entah itu di perusahaan yang A atau perusahaan B gitu tapi untuk opportunity ini bahwa gue punya role yang cukup besar gue punya punya authority untuk ngedesain sebuah sistem yang bagus dan reliability dan seperti apapun itu yang seperti sekarang kartu prakerja ini mungkin akan langka gitu karena istilahnya gue punya influence lah untuk ngasih tau harusnya kita bikin seperti ini harus kayak gini flow-nya dan sebagainya itu mungkin kalau gak di posisi gue kalau gue gak di posisi ini ya sebagai direktur ya mungkin gue posisi sekarang kan ada head yang memang di rekrut sebagai tenaga konsultan mungkin itu power dan influence-nya agak sedikit rendah ya jadi gue dulu itu berpikir adalah ini kesempatan langka yang mungkin I don't know ini mungkin kalau misalnya gue reject 10 tahun lagi atau 5 tahun ya 3 tahun 5 tahun 10 tahun ke depan bakal ada dan datang lagi gitu mungkin dengan program yang beda gitu tapi ini langka yang akhirnya gue berpikir yaudah lah ambil aja ya kalau memang nanti ya bertahan paling 2-3 tahun 4 tahun if not really fun anymore or really good lagi ya just back to startup yaudah kenapa enggak gitu jadi peluang di startup itu kan always open tapi peluang untuk ada di dalam programnya pemerintah dan kita yang beneran memegang sedikit memegang setirnya kan agak agak langka itu mungkin consider salah satu consider terbesar juga selain variable-variable tadi ya kondisi pandemik terus desain programnya bagus gitu sih nah kalau ini kan yang mendengarkan kita kan banyakkan developer nih punya saran enggak atau punya advice enggak lesson learn kalau mereka misalkan mau bikin startup mau bikin produk digital dan sebagainya kalau gue bisa kasih saran ya belajar dari pengalaman mungkin developer-developer sekarang itu lebih bagus sebenarnya start early bagus tapi ada baiknya sih kalau belum cukup yakin ya enggak usah bikin startup dulu belajar dulu aja ke startup-startup kecil satu itu buat developer sekarang juga baru lulus kuliah sebaik sekedar saran nih sorry banget nih nanti buat unicorn-unicorn lebih baik jangan langsung ke unicorn gitu itu sekedar saran karena saat kita terjun ke startup yang benar-benar ya setidaknya setahun setahun satu setahun satu tahun lebih aja gitu satu tahun atau satu setengah tahun itu pengalaman yang berharga banget akan dipelajarin ya kalau kita terjun ke salah satu startup yang bukan unicorn atau kita bisa kontribusi dan banyak melakukan sesuatu hal di sana gitu jadi istilahnya kontribusi kita juga besar banget gitu disitu kita akan belajar banyak gitu karena disaat kita masuk ke perusahaan yang unicorn memang they have so many problem tapi mungkin kalau karena kita junior kan pasti yang dikasih juga small things small things ya menurut kita ya tapi mungkin ada beberapa unicorn juga proses onboarding prosesnya udah pasti udah baik jadi saran gue sih mungkin itu satu untuk satu yang developer muda khususnya yang masih satu yang mau bikin startup ya lebih bagus belajar dulu iya belajar ke startup terus pas lagi misalnya interview ternyata startup itu atau fondernya tertarik buat kamu karena kamu merasa jago ya tinggal bilang aja saya boleh sebagai benefit bisa gak saya dapat coaching selama satu jam sampai dua jam dalam seminggu untuk how to build startup how to run startup gitu di luar kerjaan nah itu kan benefit bagus kan kalau memang purpose-nya nantinya si developer ini mau bikin aplikasi kalau kayak gue sendiri gue kayak butuh hampir 2015 ya berarti hampir 8 tahun baru berani bikin startup ya karena ya udah merasa yakin udah punya connection udah punya network dan udah tahu how to build produk yang lumayan rapi gitu kalau dibilang sih urban hire bukan gagal karena kita launching ya tapi memang urban hire gak beda beda misi aja waktu itu gitu jadi setelahnya kita juga untuk meminimalisir di saat kita bikin sebuah produk itu gagalnya itu kalau bisa diminimalisir percentage-nya itu satu yang kedua adalah buat developer yang baru-baru khususnya kalau baru lulus baru mau belajar ya carilah startup yang lebih yang lebih banyak bisa banyak kontribusi ya yang memang tapi ya jangan pilih jangan pilih asal startup juga cari memang startup itu yang memang di bagian teknologi atau engineering ataupun ya engineering atau teknologinya itu menjadi apa namanya core-nya ya karena istilahnya bukan sekedar support atau additional ya itu masalah sama saja gak bakal belajar gitu tapi misalkan coba cari misalnya perusahaan yang memang oh ternyata dia memang menjadi kalau dibilang kalau misalnya contohnya peer-to-peer lending pinjaman itu kalau menurut gue gak belum justru teknologinya bukan menjadi belum menjadi 100% core-nya ya kayak gitu kalau misalnya pinjaman peer-to-peer lending karena tanpa teknologi mungkin tanpa teknologi keren mungkin mereka bisa tanpa engineer yang bagus gitu mungkin bisa dilihat sih beberapa company-company apakah mereka fokus ke product development atau product yang bagus itu bisa di-assess pas interview sih harusnya itu itu yang itu yang untuk cari kerjasama yang yang lain satu lagi yang mungkin buat developer berdasarkan pengalaman gue termasuk orang yang gak begitu jago fundamental gak begitu deep fundamental tapi whatever itu programming language-nya menurut gue fundamental dan basic basic-nya itu harus benar-benar dipelajarin sebenarnya teknologi itu berganti kan kayak muter eranya ibaratnya hanya kadang cuma beda siklus terus dibedain nama ternyata itu fundamentalnya sama aja jadi kita juga bisa adapt untuk teknologi-teknologi baru di saat fundamentalnya kita lumayan understand bukan sekedar yang oke ini framework-nya kayak gini tapi sebenarnya kalau kita istilahnya ngomongin framework satu misalnya kalau kita pelajarin sebuah misalnya framework apapun itu kalau kita ngerti fundamental bahasa programannya itu kan mau pindah ke framework manapun bisa harusnya kan kayak misalnya sekarang CSS lah kalau tahu benar-benar fundamental CSS mau pakai framework CSS apapun pasti sama aja nah kalau bahasa javasri bahasa golang whatever itu semuanya sama aja jadi saran gue sih karena kadang gue juga istilahnya sesekali masih kayak back to basic belajar lagi oh gimana sih sebenarnya bahasa programan yang cara kerjanya sinkronus itu gimana sih gitu cara memanage state itu gimana sih gitu bukan langsung-langsung pakai-pakai redux gitu-gitu kan contohnya misalkan gitu jadi ya itu mungkin udah cukup tiga saran ya buat developer sekarang bahwa untuk tiga dua tipe developer yang mau jadi startup eh mau jadi founder startup atau mau terjun ke mau bekerja jadi engineer ya jangan ngejar langsung ke unicorn karena experience itu penting gitu karena ujungnya apalagi kalau masih muda ya belajar di usia muda di menghadapi problem yang cukup besar dan mungkin itu membuat kita stress justru nantinya itu akan terbayarkan di saat kita dikasih case atau sebuah kasus yang pembuatan aplikasi yang lebih rumit gitu gitu sih bro setuju setuju mungkin kalau tujuannya untuk bikin atau bangun perusahaan startup gitu ya kita akan lebih banyak belajar di startup yang mulainya dari mungkin kita bisa mulai di awal-awal gitu ya jadi bisa ngeliat gimana si apa founder-foundernya ini membangun startupnya itu ya dibandingkan kalau di unicorn gitu ya betul oke menarik nah ini nih sekarang buku nih buku ada rekomendasi buku gak buat teman-teman yang mau apa yang mau apa mau belajar lagi tentang programming lah tentang development atau tentang produk oke kalau programming kayaknya gue jarang banget sih belajar buku programming ya kayaknya gak cocok gue ngerasih rekomendasi tapi ujung-ujungnya kan ya engineer memang bikin bikin software ya inspired satu terus itu itu buku rekomendasi banget lah sebenarnya buat orang mau bikin produk sangat recommended banget kalau mau dipelajarin udah itu aja sebenarnya kalau satu buku itu aja dipelajar terus benar-benar diterapkan saya yakin itu tingkat kegagalannya akan berkurang sih jadi istilahnya bahwa karena kayak gini ada produk yang bagus akhirnya gagal itu berarti bukan produknya yang salah mungkin bisnis modelnya atau team salesnya atau team marketing whatever lah itu yang disana dengan ngikutin buku itu kemungkinan besar kita akan membuat sebuah produk yang bagus nah tinggal kalau di buku itu kan diajarin juga bahwa even sebelum bikin produk pun kita udah harus tahu bahwa ini nanti akan dipakai gitu bahwa produk yang kita bikin ini memang bakal dicintain user gitu di saat produk itu dicintain misalkan jumlahnya kecil itu ya memang udah kepake kalau misalnya ternyata yang pakenya dikit ya ini mungkin problemnya adalah mungkin dari sisi growth hackingnya lah marketingnya retentionnya dan sebagainya nah menurut gue dari buku itu kita bisa belajar banyak sih karena itu itu buku yang gue pelajarin di saat gue ini sebenarnya bocoran belum pernah gue kesetau justru itu buku yang gue pelajarin sebelum di saat gue baru pertama kali masuk jadi pipi produk di cashback oke wah menarik sekali jadi kan ya jadi maksudnya kan selama sebelum gue istilahnya gue ngurusin jadi bener-bener orang produk secara sesungguhnya jadi orang produk tanpa memikirkan bahwa itu susah atau gak bikinnya gitu itu kan harus gue buang objektif itu ya sebagai orang produk kan kita kadang gak usah mikirin how to deliver kan tapi adalah kita make sure sebagai orang produk itu bahwa yang kita minta engineer untuk deliver fitur ini itu harus kepake gitu kan itu yang tugasnya orang produk gitu bukan memikirkan bahwa ya satu memang memikirkan susah atau itu akan bisa dibikin atau enggak tapi yang buat gue itu tugasnya orang produk itu adalah memastikan apa yang dikerjakan si engineer itu gak jadi barang sampah nantinya gitu nah itu jadi setelahnya si engineer yang udah capek memastikan bahwa oke harus jalan no bugs fiturnya bekerja tapi di saat rilis nobody use the reachers gitu kan jadi sayang kan gitu maksud gue tugasnya orang produk adalah memastikan apa yang dikerjakan si engineering itu mereka di dapur ngoding dan lain-lain itu nanti di saat rilis itu gak jadi barang sampah nah di buku itu diajarkan bro gitu sih bro oke wah menarik bukunya nih harus baca ya teman-teman semua ya oke pesan penutup sebelum kita udahan kalau pesan penutupnya sih bantuin gue doang disini kita butuh kita butuh engineering yang sangat banyak dan masih banyak juga PR di kartu prakerja untuk untuk memperbaikin sistemnya khususnya kayak tadi dibilang sebenarnya yang kita bantu itu gak cuman gak cuman lembaga gak cuman peserta masyarakat dan kalau misalkan ya kalau misalkan startup-startup unicorn jual dampak bahwa mereka membantu pedagang kaki lima lah rakyat-rakyat warung-warung kecil kita justru membantu orang yang selama ini gak pernah mendapatkan bantuan gitu bahkan kita ada yang bayangin gak coba teman-teman kalau misalnya mau lihat coba google sekarang kabupaten biak gitu terus lihat di google map itu dimana posisinya nah itu kebayang gak bahwa produk yang kalian bikin dipakai sampai orang di ujung pulau sana gitu terus mereka mengakses kartu prakerja menikmatinya dan selama ini mungkin sejak mereka hidup mungkin mereka gak pernah itu terakses bantuan program pemerintah gitu jadi jika kalian punya motivasi untuk membantu mau melayani seluruh rakyat Indonesia ya kesini gitu jadi setelahnya disini juga melayani masyarakat Indonesia bukan berarti tanpa digaji ya basically di prakerja juga we trying to pay you guys itu sesuai dengan harga market if you if you have salary current salary lo berapa sekarang we can match gitu cuman memang nanti ada prosedur cara pembayarannya itu memang agak sedikit berbeda seperti di swasta tapi we can match your salary gitu sesuai dengan harga market because we need kita membutuhkan engineering yang bagus-bagus untuk help people di seluruh Indonesia gitu sih jadi satu itu jadi kalau seperti pesan gue seperti alasan gue juga join ke prakerja bahwa kesempatan untuk membantu kesempatan terbuka dan berinovasi sebebasnya itu ada di prakerja hanya sekali buat gue karena gue gak akan mungkin bisa jadi gak akan dapat kesempatan ini bebas sebebas-bebasnya gue mau berinovasi apapun di kartu prakerja itu istilahnya mau berinovasi apapun di kartu prakerja bebas banget disini gak ada gak ada itu hal-hal yang sangat terlalu birokrasi gitu karena makanya kita sering dibilang startupnya startup pertamanya government jadi buat teman-teman kalau memang mau bantu kesempatannya terbuka banget karena kesempatan untuk join ke startup ke pusat swasta itu selalu terbuka tahun ini mau resign besok join lagi bisa karena they need you guys the good engineer juga kan di swasta nah itu balik sama juga dengan di kita di kartu prakerja kita butuh kalian mungkin itu sih jadi we need help oke kalau ada yang tertarik mereka bisa cek infonya dimana bro bisa 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 japri aja sih ke ke twitter twitter github instagram itu hengkeardo ya hengkeardo pake i hengkeardo a-r-d-o link innya ya di ketika di search aja hengke si hombing satu itu kalau kayak tadi gue bilang karena ini kan APBN ya pengadaannya itu gak bisa kayak kayak posting di job street we need people gitu kan gak bisa gitu karena nanti prosedur ngerekrutnya itu harus ngikutin standar apa namanya merekrut pengadaan barang dan jasa gitu tapi gak serumit itu tapi setelahnya kita gak bisa posting job bahwa we are open karena memang kita itu bener-bener full 100% masih pake APBN oke berarti harus lewat jalur orang dalam ya lebih tepatnya adalah proses submitnya itu proses submit CV ini nanti kita jadwalin terus dokumennya kita kirimin satu-satu terus habis itu diverifikasi gitu-gitu sih sebenarnya sama sebenarnya mirip-mirip ngerekrut tapi gak ada iklan jobnya gitu doang oke berarti kalau ada yang tertarik langsung japri aja nanya-nanya dulu iya nanti nanti rolnya apa aja kita kasih tau oh iya kita butuhin sebenarnya kita kita butuh semuanya sih kalau dari sisi engineering ya back end dari semua level ya dari semua level sampai level engineering manager software engineer front end back end dev ops designer product manager semuanya kita ada sih dan teknologinya juga kekinian juga kan ya iya dong betul lah karena kan kita melayani seluruh rakyat Malaysia kita kita istilahnya berusaha anti down ya anti down walau iya walau negara api menyerang website kartu prakerja harus selalu up gitu mantap oke deh kalau gitu terima kasih banyak udah mampir-mampir di podcast ini sukses terus untuk karya dan kehidupan oke makasih bro Riza dan invite kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi at gmail.com atau mention lewat instagram deeptech.id dengan hashtag ceritanya developer jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash keles rizafahmi sampai jumpa lagi di episode berikutnya bye 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 bye